Semua orang mengkhawatirkan Rinjani, termasuk Farhana. Saat itu, ia kebetulan sedang cek up rutin kesehatan di rumah sakit yang sama. Bukan, bukan karena Julian. Farhana benar-benar sudah tobat sejak lama. Kedatangannya kali ini adalah untuk menengok kondisi Rinjani, bukan untuk hal lainnya. Kecuali Ruby. Jadi, beberapa saat sebelum Farhana, Adelia, Sabita dan Ruby datang. Nanti aku gantian jagain Rin di sini, mas. Jadi besok kamu bisa tetap ngantor kayak biasa. Ucap Rani dengan penuh perhatian. Nggak usah, Ran. Kamu kan punya anak balita, biar aku aja yang jagain Rin. Aku udah batalkan semua agenda kerja buat beberapa hari ke depan. Tukas Julian. Nggak apa-apa, Jul. Lo juga perlu istirahat. Nanti biar Rani gantian jaga. Soal Yera, itu biar gue yang urus. Iqbal juga mengizinkan Rani untuk berjaga. Seperti diketahui, Iqbal dan Julian adalah rekan satu tim di Klub Jakarta Night 20 tahun lalu. Walaupun sekarang mereka sudah tua, tapi Julian dan Iqbal masih berbincang selayaknya para anak muda. Dan itulah yang selalu menjaga hubungan akrab mereka. Nah iya benar, mas. Rin ini kan bestinya aku. Aku sama sekali nggak keberatan bantu jaga di sini. Aku juga ngerti banget sih. Pasti mas JP pengen jagain Rin setiap waktu, tapi pikirkan juga kesehatan sama urusan bisnis kamu, mas. Rani benar, mas. Aku rasa kamu bisa gantian jaga sama Rani. Kamu juga perlu istirahat, ucap Rinjani. Julian senang sekali dengan perhatian Rani dan Iqbal. Mereka bukan sekedar teman, tapi sudah seperti saudara yang lekat. Makasih ya. Sama-sama, mas. Ih, kayak kesiapa aja. Seorang suster membukakan pintu dan mengantarkan Farhana sekeluarga untuk masuk ke dalam ruangan Rinjani yang luas itu. Eh, Mbak Adel, Mbak Farhana. Sapa Rinjani? Kamu kenapa, Rin? Ya ampun. Kemarin kita ketemu di pestanya al kamu masih kelihatan sehat bugar loh. Kata Adelia dengan wajah panik. Mungkin sedikit kecapean, Mbak. Rinjani menukas sambil tersenyum. Eh, ada Rani juga di sini. Sapa Adelia pada Rani dengan hangat. Halo, Mbak, apa kabar? Rani sangat welcome pada sosok Adelia. Mereka pun saling menyapa dan saling berpelukan. Baik, Ran, anak kamu nggak dibawa ya? Nggak lah, Mbak, kan nggak boleh bawa anak Balita ke sini. Jawab Rani. Saat tiba giliran Farhana yang menyapa, Rani jadi sedikit lebih dingin dan cuek. Entahlah, kesan pertama Rani terhadap Farhana tak pernah berusaha sejak dulu. Bagi Rani, Farhana tetaplah Farhana walaupun dia sudah berubah total dan tak pernah lagi merecoki hidup Rinjul. Hai, Ran. Farhana menyapa pada Rani. Hai, ah iya, bla bla bla. Setelah menjawab sapaan Rani dengan singkat. Rani langsung membuka obrolan baru sehingga ia tak perlu berlama-lama berbasa-basi dengan Farhana. Semua orang melihat itu seperti hal biasa saja. Tapi diam-diam, Ruby memperhatikan situasi dan merasa kalau Rani memang tidak sewelkam itu pada sang Momi. Tante Rani, dia nggak pernah berubah. Dia selalu bersikap begitu terhadap Momi. Batin Ruby agak marah. Setelah memperhatikan gestur Rani, selanjutnya Ruby melirik ke arah Julian yang standby di dekat ranjang berangkar Rinjani. Seperti biasa, Ruby memberikan tatapan mata yang berbeda pada Julian yang terpaut umur 20 tahunan dari dirinya itu. Nanti yang jaga di sini siapa? Tanya Ruby menyela obrolan para orang tua. Saya. Jawab Julian dengan jelas. Oh, tapi kan Om Julian sibuk banget. Apa nggak akan mengganggu waktu Om? Tanya Ruby lagi terus saja berbasa-basi. Nggak dong, istri kan urusan paling utama. Apalagi kalau sakit begini, urusan lainnya jadi nggak terlalu penting. Jawaban Julian melelehkan hati Rinjani. Sampai yang lainnya kompak menggoda karena sikap sweet Julian sudah approve hanya milik Rinjani selama 20 tahun lebih ini. Udah cukup, Pak CEO? Cukup, jangan bikin meleleh berjamaah. Canda Rani sehingga mengundang tawa ceria yang lainnya termasuk Farhana kecuali Ruby. Mas Ahsan harus berguru sama kamu nih, Jul. Biar dia tahu cara ngasih imun terbaik pas mud sama badan lagi drop. Kata Adelia. Tanya aja sama Iqbal, apa yang aku bicarakan tadi pasti juga ada di pikiran Iqbal termasuk Ahsan. Kata Julian dengan sikap yang cair. Hmm, agak meragukan sih. Kata Rani sambil mendelikkan matanya ke arah Iqbal. You're the first, you're my priority. Iqbal merangkul Rani sambil menggoda. Asyik, aduh kenapa sih ini cowok-cowok di sini pada bikin meleleh parah. Kata Adelia. Sabita juga larut dalam suasana dan ikut tertawa bersama. Hanya Ruby saja yang terlihat sangat bete di situasi itu. Betapa ia tak suka mendengar gombalan Julian pada Rinjani. Benih-benih obsesi itu semakin tertanam dalam di dalam hati gadis 28 tahun itu. Ada hasrat liar yang menari-nari di dalam hatinya. Tolong sisakan stok tipe cowok-cowok sweet kayak Om Julian dan Om Iqbal dong. Atau semoga virus-virus bucin Om Julian sama Om Iqbal nular deh sama calon suamiku, he he. Canda Sabita. Jangan lupa ajarin ayah kamu juga, bit. Kata Adelia gemas. Tapi bucinnya sama satu orang aja ya. Jangan sampai salah berdoa dan jadi bucin kebanyak cewek. Kata Iqbal. Duh jangan dong, Om. Mau tahu rahasianya apa? Kata Rani pada Sabita. Apa, tante, buruan spil? Kata Sabita begitu antusias. Masakin yang enak-enak, kasih juga dessert yang manis-manis. Kata Rani sambil mengerlingkan sebelah matanya sebagai kode yang tak bisa dijabarkan secara jelas. Oh gitu ya, oke oke. Pulang dari sini aku langsung belajar masak. Tak sengaja Rani menangkap ekspresi wajah Ruby yang ketahuan sedang menatap lekat dan fokus pada satu arah saja. Setelah ditoleh, Rani pun melihat Ruby hanya fokus pada Julian sejak tadi. Wah, bahaya banget nih anak, benar-benar mencurigakan. Dari sekian banyak makhluk hidup di ruangan ini. Sejak tadi dia terciduk cuma natap ke arah mas JP, bahaya-bahaya. Batin Rani dan radarnya langsung menangkap sinyal tidak baik dari Ruby. Terima kasih banyak ya, kalian semua sudah datang. Sumpah deh, kondisiku yang lemas tadi, sekarang seketika naik lagi ke angka 90%. Kalian benar-benar bikin mood. Ucap Rinjani dengan perasaan penuh sukacita. Pokoknya kamu harus sehat-sehat Rin, semangat ya. Kata Adelia. Makasih mbak Adel. Ucap Rinjani. Lekas sembuh ya, Rin. Ucap Farhana kemudian. Makasih banyak mbak Farhana. Dewuh, gak emang gak anak. Kok auranya tuh bisa save frekuensi gitu ya? Ruby gak pantas natap dengan tatapan begitu sama Julian. Benar-benar gak sopan? Kenapa ini kayak dejavu? Kayak kejadian di masa lalu pas mbak Farhana belum tobat? Duh, Rin benar-benar gak boleh lengah nih. Batin Rani lagi. Rani sudah siaga, dan dia akan jadi pemantau sikap Ruby terhadap Julian. Rani tak akan membiarkan sahabatnya dihianati sampai kapanpun. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Amerika. Pesawat yang membawa Al dan Nayara harus transit di sebuah bandara Dubai. Setibanya di sana, Nayara langsung mengabari Rinjani dan juga langsung menanyakan kabar Rinjani sebab perasaannya tidak enak sejak di dalam pesawat tadi. Mama Rin gak angkat telpon, tapi cuma balas chat aja. Kata Nayara saat keduanya sedang duduk bersantai di sebuah kafe di bandara megah itu. Lagi sibuk mungkin, telponku juga gak diangkat. Ucap Al. Berapa lama kita transit di sini? Sekitar 90 menit, kita bisa jalan-jalan dulu. Di sini ada malnya juga. Lumayan lama juga ya, tapi tanggung. Mudah-mudahan aja gak delay. Harap Nayara. Penerbangan sekelas ini gak mungkin delay, sayang. Liasih, gak sabar aja pengen cepet-cepet sampai di tempat tujuan biar istirahatnya gak nanggung. Pengen cepet-cepet ngamar? Canda Al, candaannya sedikit mesum dan membuat Nayara tergelitik. Ih, apaan sih, kamu ih? Kata Nayara sambil mencubit lengan Al karena merasa salah tingkah. Memang ada-ada saja pikiran pengantin baru. Ping, ada pesan balasan masuk ke ponsel Nayara dan itu masih balasan dari Rinjani. Semoga perjalanan kalian menyenangkan, selamat sampai tujuan. Maaf ya mama gak bisa angkat VC dulu, Nay. Itulah balasan dari Rinjani. Mama balas lagi. Kata Nayara. Apa katanya? Gak bisa terima VC, gak tau kenapa. Mungkin memang karena sibuk. Mama sibuk banget belakangan ini. Dia ngurus semua kebutuhan pernikahan kita dari A sampai Z, sesayang itu mama ke kita. Dia adalah mama yang sangat suportif. Sayang banget sama mama. Ungkap Al. Hati Al sedikit melau saat mengungkapkan perasaannya terhadap Rinjani. Nayara tersenyum dan dia ikut senang mendengar ungkapan hati suaminya. Nayara selalu ikut merasakan kehangatan setiap kali ada di tengah-tengah keluarga Prawira. Dan sekarang dia sudah menjadi bagian dari keluarga harmonis itu. Benar-benar anugerah terbaik yang Nayara dapatkan setelah melewati kehidupan keluarga yang tidak menyenangkan. Semenjak ibunya meninggal dan sejak ibu tiri masuk mengacaukan ketentraman hidupnya. Kasih sayang paling pure di dunia ini adalah kasih sayang orang tua ke anak. Walau kadang anak gak mencurahkan kasih sayang sebesar yang orang tua berikan. Aku senang lihat hubungan kamu sama mama dan papa kamu, juga Anessa. Kalian terlihat benar-benar tulus satu sama lain. Gak semua keluarga bisa menjalankan kehidupan berkeluarga kayak gitu. Ungkap Nayara sambil sedikit mengenang hidupnya yang sedikit kurang mulus. Kamu? Tanya Al sambil fokus menatap Nayara. Dulu sempat, tapi gak lagi sejak ibu meninggal. Jawab Nayara dan hidung serta matanya jadi sedikit kepedesan karena ingat pada mendiang ibunya. Al menggeser kursinya agar bisa lebih dekat ke kursi Nayara. Setelahnya Al merangkul Nayara dengan dukungan penuh di dalam rangkulannya. Kamu akan mendapatkannya lagi bersama keluarga ku yang sekarang udah jadi keluarga kamu juga. Nayara sangat terharu. Dia membalas tatapan mata Al dengan mata berkaca-kaca. Makasih. Ucapnya pelan. And next, kita akan membangun keluarga baru dengan fondasi kuat dari kasih sayang yang murni dan tulus satu sama lain. Kelak kita akan mencurahkannya ke anak-anak kita. Terus kita ajarkan mereka buat melakukan hal yang sama seperti yang kita harapkan hari ini. Tambah Al, ucapannya sangat lembut dan membuat hati Nayara semakin terasa nyaman. Mata Nayara semakin basah dan berembun saking terharunya. Terharu sekaligus larut terhanyut karena obrolan itu tiba-tiba menciptakan suasana damai dan indah. Kita udah mulai kan? Udah dari kemarin sejak papeng hulu berseru sah. Jawab Al. Mereka tertawa bersama lagi. Nayara harap ini bukan hanya mimpi atau lamunan sebab ia akui kalau kenyataan yang ia alami saat ini terasa begitu indah seperti anganangan saja. Dan, kata Al tapi tidak dilanjutkan sehingga membuat Nayara menunggu dan penasaran. Dan apa? Tanya Nayara. Dan aku berharap hubungan kamu dan ayah kamu segera kembali seperti dulu saat mendiang ibu kamu masih ada. Harap Al. Nayara semakin tersentuh, ternyata Al juga mempedulikan soal hubungan Nayara dengan Romi. Yang memang sempat merenggang sejak beberapa tahun terakhir ini. Amin, amin, terima kasih banyak, sayang. Sama-sama, sayang. Al memberi bonus sebuah kecupan di pipi sehingga menyempurnakan momen indah sederhana itu. Mereka pun menunggu sambil menikmati beberapa makanan dan jalan-jalan di sekitar bandara. Sebelum kembali memasuki pesawat baru yang akan membawa mereka mendarat ke benua merah itu. Rani bergantian jaga dengan Julian. Walaupun Julian kekeh akan menunggui Rinjani sepanjang waktu, tapi Rani tahu betul kalau Julian juga butuh istirahat. Dengan kesadaran sendiri, Rani menawarkan jasa untuk menjaga sahabatnya. Rinjani juga merasa senang dijaga oleh orang-orang tersayangnya. Oleh Julian, Anessa maupun oleh Rani, sama-sama membuat imunitasnya kembali membaik. Karena cinta, kasih sayang mereka adalah dukungan yang Rinjani butuhkan di kondisi seperti ini. Trombosidnya udah mulai naik lagi, Rin. Bismillah lusa udah dibolehin pulang. Kata Rani memberi kabar hasil tes lab hari ini. Alhamdulillah, amin. Ganindra sama siapa? Mas Iqbal cosplay jadi babysitter? Tanya Rinjani yang masih terbaring dengan wajah pucat dan tubuh super lemas. Mas Iqbal lagi ngangur. Kontraknya sama tim Garuda Biru sebagai asisten pelatih gak diperpanjang. Tapi sisi positifnya, dia jadi punya lebih banyak waktu sama Ganin. Jawab Rani. Semoga segera dapat kerjaan baru yang jauh lebih baik lagi. Semoga. Amin. Rani merapikan sekitar tempat berbaring Rinjani sehingga Rinjani merasa semakin nyaman. Eh eh Rin, ada satu hal yang mau aku bahas dan ini sumpah ganjil banget di hati aku. Rani mulai kembali ke mode rumpi. Soal apa? Cerita dong. Sambut Rinjani. Rani menggusur kursi ke sisi berangkar Rinjani sehingga sudah siap dalam posisi rumpi yang seperti biasa mereka berdua lakukan di berbagai kesempatan. Aku gak mau gagabu sih. Aku takut aku yang keliru. Tapi kalau dibiarin dan ketakutanku ini ternyata benar, ini bisa bahaya banget. Soal apa sih? Langsung aja subset gitu jangan pakai spoiler dulu. Desak Rinjani sangat penasaran. Rani mengelah nafas panjang-panjang karena apa yang akan ia bahas ini memang sedikit sensitif dan belum bisa dibuktikan secara konkret kebenarannya. Rinjani menyimak. Ini soal Ruby? Ruby, ada apa sama Ruby? Kamu ngerasa gak sih kalau tuh anak flirting terus sama mas JP? Rani benar-benar to the point kali ini. Apa, flirting, sama mas JP? Haha, kamu ini ada-ada aja deh Ran. Rinjani malah menanggapinya dengan santai dan juga malah tertawa. Sekarang Rani semakin cemas karena Rinjani rupanya tidak benar-benar peka. Jangan ketawa dulu. Tapi kamu perlu waspada. Jangan santai begini Rin, bukan karena mas JP udah setia banget sama kamu selama 20 tahun lebih. Terus kamu yakin badai besar akan datang menghantam rumah tangga kalian? Omel Rani gemas. Lagian kamu ini ada-ada aja. Kok bisa sih berpikir kayak gitu sama Ruby? Yang kamu bahas ini Ruby loh, anak yang kita tahu kecilnya. Ya ampun, Rin, please lah, serius dikit napa. Iya, ini aku udah serius. Cuma ya lucu aja kamu nuduh Ruby flirting sama mas JP. Aku lihat sendiri, bukan cuma sekali, bahkan intens banget. Kamu lagi lengah nih, pokoknya kamu harus waspada aja. Biarpun Ruby itu kayak anak kemarin sore, tapi pelakor itu bisa datang dari mana aja, Rin. Termasuk dari anak kecil yang kamu asuh dulu. Please, be careful. Rinjani masih menanggapinya dengan santai dan menganggap kalau Rani terlalu overthinking. Tapi Rinjani hargai kekhawatiran Rani. Iya, bestie, aku akan selalu waspada. Makasih udah ingetin aku. Jangan sampai menyesal setelah kejadian. Itu gak lucu kalau sampai kamu lengah dan mengabaikan warning dari aku ini. Iya, my bestie. Rani harap Rinjani benar-benar peka. Sungguh Rani merasakan ketakutan mendalam setelah melihat gelagat Ruby di hari itu.